selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjid rapung selamat menikmati masjid rapung dari pesantrenya mas hitam sekarang kita coba menengok selamat menikmati selamat menikmati tawang selamat menikmati 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 cara memilahkan itu dari bayi atau maksud saya dari dari pitikan itu apa setelah udah gede itu baru ketahuan gitu kalau kita lihat indukannya yang pertama adalah indukan yang super yang supaya nanti anakannya itu tidak lain daripada indukannya jadi ngikutin kapak ayamnya jadi biar dia nanti kalau misalkan itu enggak jadi koplo gitu ya jadi enggak ada mixnya Nah kalau ini nih ini tiga yang ditangkring ini ini jenisnya apa nih jenis low oke yang itu disco oke nah ini usianya ini berapa tahunan aja nih ini tujuh bulan oke jadi masing-masing ini kurang lebih tujuh bulanan ya memang kalau usia tujuh bulan itu udah bisa kelihatan ya suaranya itu ya yang pertama itu unik ketika umurnya baru 20 untuk apa belajar pokok ini harus nunggu sampai tua atau maja tapi kita tahu ini slow ini jangkut ini bisa jadi sejak umur dua bulan tiga bulan itu kalau dibuatkan dibuat dikandang itu bisa toko dan keluar sesuai tipen Oke ini ada ada treatment khusus enggak sih untuk apa menjaga suaranya atau pemeliharaan atau pakannya gitu ya kita ya sebetulnya seperti ayam lainnya makanan dari pur sama pekatul tapi kita enggak pakai pekatul fur sama kadang biak tomat kadang juga pakai pepaya oke dan juga kadang kalau ingin bersih ya pakai itu semacam obat trimisin untuk menjernihkan suaranya Oh faktor utama ada di nilai itu juga cernih itu mempengaruhi Iya jadi seperti benar-benar kayak penyanyi ya pita suara harus dijaga gitu ya Nagus untuk ayam ketawa ini apa memang harus jago atau betinanya juga mengeluarkan suara juga bagaimana guys betinanya juga berpokok ketika dipisahkan itu kita juga harus jeli ketika berternak ya betina slow ya harus sama slow supaya nanti hasilnya maksimal kalau ini beginanya sudah terpantau janggut kita ternak dengan jago yang pecatandang Oke 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 Wah jadi bener-bener ya ini seperti kayak ajang pencarian bakat juga ya jadi dari kecil itu udah harus harus benar-benar dilihat dan dipilah ya jadi mana yang slow janggut iya benar kalau memang tidak layak lomba ya dipotong tapi ada-ada dari misalkan dari apa tetesannya dia itu pasti ada yang gagal gitu ya banyak karena memang memisahkan ini kategorinya apa-apa itu harus jelit jangan sampai nanti campur aduk karena memang awalnya ayam ketawa itu kan aslinya diskus semuanya awalnya itu gretek mungkin silang-silang jadi janggut silang-silang lagi jadi oke yang paling gunas itu yang slow Oh melalui proses persilangan beberapa kali Oh tuh waduh bener-bener ini bisa dibilang coffee mix ini jadi jadi dari peternaknya sendiri juga memang apa mau mempunyai jiwa seni sama telinga yang bener-bener peka ya jadi untuk mau apa mengkombinasi percampuran perkawinan percampuran itu ya Gus ya sampai salah apalagi kalau sampai kawin dengan ayam bangkok atau ayam pelung kita pinginnya kalau sama ayam pelung panjang ayam ketawa iyalah jadi rusak Oh kita ketahuan sama yang pelunger ya salahkan karena ini sangat harus dijaga kemurni aja jadi jangan sampai merusak keras ya seperti ya kalau untuk ayam ketawa ini dia mempunyai nilai nilai jual enggak sih Gus apa biasa aja atau bagaimana kita diselain hobi juga kita juga kolektor Oh kolektor itu koleksi dan dijual jadi kita juga aktif di Facebook dan media sosial banyak komunitas ayam ketawa jika ada teman yang pingin mengutukkan kalau cocok harganya ya kita kita jual oke nah boleh kasih bocoran nggak Gus kira-kira rangenya itu dari berapa sampai unlimited apa bagaimana dan tipikal yang itu seperti gimana jadi kita itu kalau ayam ketawa harganya itu tidak bisa disamakan dengan standar pasaran harga tapi memang hobi kesenangan dan tergantung pada kelas ayamnya itu kalau memang sudah layak lomba ya ini kalau slow itu ya sekitar seribu lima ratus ribu dua ribu bahkan sampai sepuluh ribu kalau memang bagus kalau yang tapi kalau yang bangkut ya hampir sama selisihnya yang mungkin sedikit lah kalau dangdut sekitar dua ribu dua juta ya ya kalau di sekolah ini kalau yang juara yang bener terah juara bisa seribu seribu lima ratus dua ribu tapi kalau yang biasa yang dipasar dijual itu itu biasanya geretek tipe geretek paling Oh gitu aja itu paling 250 oke oke ayam pedaging lah Iya Iya jadi akhirnya jadi dipotong ya Oke jadi dipotong makanya kalau mau ternak harus yang bagus beneran supaya tidak sama-sama kita keluar untuk pakan untuk perawatan tidak sia-sia ya Nah ini untuk ayam ketawa sendiri koleksinya Gus itap ini ada berapa banyak Alhamdulillah untuk saat ini kita ada sekitar 15 ekor uh banyak ya 15 ekor kalau dikalikan dua juta kita udah ketawa nih Gus hahaha ya tapi seringnya menurut cenderamata cenderamata itu hobi pembiara dan ada ayam yang pantas untuk cenderamata yang kita kasih karena kita memang kalau mau jual sesuai dengan iya betul berarti memang ini seperti kayak burung berkicau ya kalau burung berkicau kan semangat diangkatannya ketukannya iya kiramanya iya jernihnya powernya syukur ada penutupnya iya yang paling iya berarti ada pembukaan sama penutupannya ya seperti kayak orang pidato nah untuk dia berkokok ini terus apakah dipancing kayak misalkan kayak burung misalkan di gini-gini atau bagaimana karena sudah watak ayam itu kalau di jejerin ya saling sapa menyapa saut-sautan ini kalau di tenggerin ini harus belajar dulu awalnya lebih tahu ini kebetulan enggak ada tali yang khusus iya ini saya gagal fokusnya ya gus ya gagal fokusnya ini cari ayam ini ini hebat logus buat tenggeran ini saya lihat pakai tripod tegas luar biasa ini hehehe satu ayam oh oh oke jadi hanya ditenggerin aja nanti biar dia berkokok sendiri ya berarti yang dinilai itu pertama dari suaranya pasti terus lama kokokannya apa bagaimana kau ketukan minimal ya 4-4 ketukan awal oh ce 7 Indonesia tuh akan mau panjang semakin panjang bagus kalau tidak panjang pun asalnya memenuhi standar telinganya waduh luar biasa ya dan itu tidak ada latihannya ya jadi udah alami aja ya ayamnya itu kita suaranya di tali pakai karet tapi ternyata Masya Allah iya ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah ternyata di Indonesia sini ini terakhnya itu asalnya dari Sulawesi Oh ayam Manu Gaga aslinya Oh gitu raja-rajaan Sulawesi itu para raja punya dan ayam-ayam ini Manu Gaga terusnya Oh gitu larikan dan menernak supaya habitat ya ayam aslinya tidak pun ya tetap terjaga ya Gus ya berarti ayam-ayam ini sudah terapa sudah tersebarluaskan yang seluruh Indonesia ya Oke nah Gus selain melihara ayam ketawa ini ayam apa aja besi biarannya ayam pelung juga ada yang pelung juga terus suaranya seperti awli itu oke ah iya 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 kontes juga ikut kontes juga oke ada lima ekor lah kita punya ayam pelung ayam pelung sendiri juga ya yang saya sorter kita masih punya lima oke siap kompil masyarakat ya berarti kalau ayam jago yang standar itu pasti ada ya ada banyak gitu ya Oke kayak petang tempat itu ayo hmmm yang tidak yang 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 namanya itu Putri Dieng Putri Dieng oh ini yang juara satu hitungannya juara satu itu lomba senasional apa? nasional Putri Dieng seperti itu ya untuk ayam ketawa punya Kusitat dan kami juga terakhir itu juara satunya yang namanya Kusitat oke demikian video saya kali ini terima kasih Kusitat sama-sama Mas Arief sehat-sehat selalu terima kasih sudah diundang sudah boleh berikut ayam ketawa yang punya Kusitat semoga semakin sukses semakin jaya terus oke guys cukup sekian dulu video dari saya kali ini sampai ketemu di video saya selanjutnya dan ikuti terus perjalanan pulang kampung saya di Wonosobo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh